Proses rekonstruksi kasus Subang di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan masyarakat. Sejumlah adegan dilaksanakan berdasarkan keterangan Emram Danu alias Danu, salah satu tersangka kasus Subang. Kini, motif dan cara yang dipakai para pelaku untuk menghabisi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu makin jelas. Masalah utama dalam kasus Subang adalah persoalan uang. Hal tersebut disampaikan Direktur Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Dijelaskan Surawan, ketika itu, Yosep ingin mengambil uang di kamar Amalia Mustika Ratu. Namun Tuti, istri Yosep yang juga ibunda Amel, menghalangi Yosep sehingga terjadi pertengkaran. Yosep melakukan pemukulan dengan golok dan selanjutnya menggunakan stick golf, ujar Surawan setelah rekonstruksi. Awalnya, kata Surawan, Tuti berusaha melakukan perlawanan. Namun setelah dipukul menggunakan golok, ia langsung rubuh. Saat itu posisi Tuti berada di ruang tengah. Sementara Amel yang terbangun di kamarnya, langsung dipegang oleh Arikhi dan Danu kemudian dipukul Yosep menggunakan stick golf hingga tewas. Para korban meninggal karena terjadi kerusakan jaringan otak di kepala, ujar Surawan. Surawan mengakui bahwa seluruh jalannya rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan tersangka M. Danu. Sementara terkait Yosep yang masih menolak mengakui perbuatannya dan enggak dijadikan tersangka, Surawan menyebutkan bahwa hal itu akan didalami melalui BAP ulang. Lili Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang. Yosep, Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lili Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023, Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini. Sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu, saya mau mukul. Tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, nimin, namun dibalik lagi. Kecewa, kenapa dipulangin lagi, kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka Emram Danu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian, laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret empat tersangka lainnya. Yakni, Yosep ayah sekaligus suami korban, mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi, Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget, udah ke ini, udah terungkap, udah masih sedikit-sedikit, aku mau ada penatua, tapi Alhamdulillah, ya seneng banyak orang-orang yang ngeliat, tapi risih juga. Tadi perasaan aja gimana, Pak, pas ngeliat tersangka Yosep dibawa ke sini? Aku inginnya aku ngejar, mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini, mau moncor lalu. Ngejar, dimana tadi, Pak, ngeliatan? Nah, sebelah aja, setelah aja, pada serbalong, pada pingin ngapain, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir, orang gila, kata saya. Terus itu terdantang penopan, udah, jangan-jangan itu ya, nanti mau jadi banggu, jangan jadi iya, kata-sini. Selain tersangka Yosep, tadi ngeliat tersangka Mimin dan rakyat juga? Katanya ada, mau masuk ke dalam, tapi pulang lagi, katanya. Kenapa katanya, Pak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana, di seberang, ada nyorakin aja. Kecewa kemana? Ya kecewa lah, kenapa mau dipulangin, nggak ini gitu, nggak ada fungsi, kayak gitu. Harapannya, Pak, gimana, Pak? Ya, cepat-cepat terungkap, dah, supaya ini gitu selesai, gitu. Direktur di Treskrimum Polda, Jawa Barat, Kombes Surawan, mengungkap peran Mimin Mintarsi dan dua anaknya, Ariki dan Abi Aulia, di kasus Subang. Kedua tersangka anak Tiri, Ariki dan Aulia, tersebut perannya membantu, sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan seusai rekonstruksi di tempat kejadian perkara di Dusun Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Kasus Subang merupakan meninggalnya ibu dan anak secara tak wajar. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan bertumpukan di bagasi mobil mewah Alpac di rumahnya, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Kasus ini seperti tanpa kejelasan selama dua tahun lebih. Namun, Danu akhirnya membuat pengakuan ke Polda Jabar tentang keterlibatannya dalam kasus yang menghebohkan itu. Setelah itu, penyidik Polda Jabar menetapkan lima orang sebagai tersangka. Selain Danu, tersangka lain adalah Yosep, Mimin, Ariki, dan Abi. Tetapi, empat nama terakhir menyangkal keterangan Danu. Walau begitu, Yosep tetap mengikuti reka adegan dalam rekonstruksi. Meski, dia tak mau semuanya. Titik, rekonstruksi berakhir sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Surawan mengatakan, Danu dan Yosep memperagakan 95 adegan. Ia mengatakan, dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Yosep melakukan reka adegan sesuai dengan keterangan dari Danu. Beberapa kali memang ada penolakan dari Yosep namun ada juga yang dilakukan, ucap Surawan. Dia menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga lakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amel. Mulai dari warung Pecel Lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian, katanya. Surawan mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga di latar belakangi uang. Jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amel, Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga ada diduga, ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan tiga tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stick golf di kepala. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Surawan mengatakan, Mimin yang merupakan istri muda Yosep, Ariki dan Abi sempat dihadirkan dalam rekonstruksi. Namun mereka menolak melakukan adegan. Dalam kasus ini, lima tersangka dan kedua korban ada keterkaitan. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Danu merupakan keponakan Tuti atau sepupu Amalia. Sedangkan Mimin adalah istri muda Yosep. Ariki dan Abi merupakan anak Mimin dari suami terdahulu. Saat rekonstruksi, Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka Yosep saat dilakukan rekonstruksi. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan, kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun balik lagi. Kecewa, kenapa dipulangin lagi, kata Lilis.